Toyota C-HR Hybrid Hai para netizen, sekarang kita ada Toyota C-HR Hybrid. Dan ini adalah varian baru dari Toyota C-HR. Karena yang sebelumnya kan itu cuma mesin bensin doang. Nah sekarang itu ada yang Hybrid. Jadi yuk langsung kita masuk saja. Untuk kunci ini seperti ini. Ini kuncinya seperti di All New Camry juga bentuknya. Dan ada tombol Lock dan Unlock tanpa Panic Button. Tapi sebetulnya kita tidak perlu pencet di remote. Karena dia sudah ada Smart Entry. Jadi cukup kita sentuh handle bagian dalam. Nanti dia akan terbuka. Dan untuk kunci ini ada guratan 2 garis di bagian depan handle. Untuk kita sentuh nanti dia akan terkunci. Dia juga sudah ada Auto Retractable Mirror ya. Nah di bagian dalam. Ini interiornya kurang lebih mirip-mirip seperti yang versi bensin. Jadi joknya ini bisa dilihat ya. Rada bucket seat gitu ya. Bentuknya ini sporty banget. Dan di pengaturannya dia cukup lengkap. Walaupun serba manual. Dia ada recline, height adjuster. Terus dia ada lumbar support electric. Dua arah bisa di maju mundurin di bagian sini. Sama ada sliding di bagian sini. Oke deh yuk langsung kita masuk saja. Nah karena tadi dia sudah pakai Smart Key. Jadi cukup kita injek rem saja. Dan tekan tombol power yang berwarna biru ini untuk menyalakan mobilnya. Ini masih mati mesin bensinnya. Tapi karena di sini ada tulisan ready. Tandanya ini mobil sudah hidup. Dan sekarang dia lagi di mode EV ya. Dan kalau kita beri gas sedikit, itu baru hidup mesinnya. Oke jadi cukup halus ya transisi antara elektrik dan bensinnya. Yuk langsung kita tutup saja. Nah sekarang kita sudah berada di dalam Toyota C-HR Hybrid. Dan seperti biasa kita akan ada setirnya dulu. Untuk setir ini kurang lebih mirip-mirip seperti yang versi biasa, yang versi bensin. Dan dia sudah ada lapisan kulit juga. Terus di bagian bawah ini ada lapisan warna piano black ya. Jadi kayak di setir-setir mobil-mobil modern. Pengaturannya, dia lengkap. Ada tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri ini ada pengaturan untuk audio. Ada volume up-down, terus skip track, ganti mode, dan angkau tutup telepon. Serta untuk di sebelah kanan itu pengaturan MID. Ada 4 kursor dan trip meter. Sama ada cruise control. Terus di sebelah kanan setir ini ada tuas untuk lampu. Biasanya dia ada sen dan auto lamp. Serta ada spoke lamp depan belakang ya. Yang sebelah kiri ini untuk wiper. Wiper juga ada intermittent timer dan untuk wiper belakangnya juga ada di sini. Dan untuk di speedometer, speedometernya ini bisa dilihat. Ini layout-nya sama persis seperti di CHR bensin. Tapi dia ini ya, minus takometer doang. Jadi takometernya sekarang digantikan sama power meter. Jadi kalau kita lagi nyetir nyantai, dia nanti akan di-eco. Terus kalau misalnya kita nyetirnya agresif, dia akan langsung lompat ke power. Dan kalau kita lagi nge-rem atau kita masukin transmisi ke mode B, yaitu brake regenerative dan jarumnya nanti akan turun ke bagian charge yang di bagian bawah ini yang warna biru. Di tengahnya juga ada MID yang cukup lengkap nih di sini bisa diatur ya. Sekarang ada spirometer digital. Terus ada range. Dan di paling atas kanan itu ada temperatur udara luar. Di bawahnya lagi ada G-monitor. Jadi kita bisa memantau gaya gravitasi kita pas lagi gagas, nge-rem atau belok kiri kanan. Ini kosong. Terus di page paling atas itu bensin ya buat instant fuel consumption sama average fuel consumption. Terus ada range sama average speed. Dan ini ada energy monitor. Jadi kita bisa memantau kinerja dari drivetrain-nya. Jadi sekarang ini si mesin lagi hidup dan nge-charge si baterai. Nah sekarang kebetulan lagi mati. Jadi dia langsung hilang panahnya. Dan nanti kalau misalnya powernya lagi nge-arah ke ban. Pas kita jalan jadi nanti ada panah ke ban ya dari mesin atau dari baterai. Tergantung kita lagi di mode apa. Coba kita gas lagi. Nah harusnya nih kalau lagi nge-charge dia akan ngirim tanda panah ke baterai. Terus balik lagi ke video digital. Gisir ke kanan ini untuk message. Terus paling kanan itu mematikan sensor parkir. Jadi matikan sensor parkir itu nggak pakai tombol ya. Dia pakai di MID. Di bawahnya drive mode. Nah ini drive mode-nya sebetulnya layout-nya sama kayak di Toyota pada umumnya ada Eco, Normal, Sport. Cuma dia nggak pakai tombol fisikal yang dipencet dari dashboard gitu ya. Dia diatur dari MID. Ada Eco, Normal, Sport. Dan terasa sih tadi udah gue test review juga. Di Sport itu cukup ngejambak. Dan di Eco itu cukup nyantai. Dan di vehicle setting ini ada setup untuk pengaturan TPMS. Meter setting ini membuat pengaturan bahasa MID. Units untuk kilometer per liter atau liter per 100 km. Dan di bawahnya ada EV indicator. Drive Info 1, Drive Info 2, dan balik ke settingan pabrik. Dan mungkin kalau ada yang ngadar ini nggak ada blind spot monitor. Jadi tadi kan di menu setting kalau di CHR yang bensin waktu itu ada blind spot monitoring sama rear cross traffic alert. Nah di Ibrity ini sekarang sayangnya udah nggak ada nih. Jadi kayaknya ada yang dikurangin buat menekan harga jual tapi ya OS lah. Dan di sebelah kanan sini. Di bagian sini ada tadi ya, ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Di bagian sini ada ventilasi AC, bisa diatur dan bisa dibuka-tutup. Terus di bagian bawah, karena di CHR ini lampunya sudah LED yang di CHR Hybrid, dia sekarang sudah nggak ada switch untuk headlamp leveling ya. Jadi dia sudah ada auto leveling. Di bawahnya ada tuas pembuka tangki, tombol ya maksudku. Tombol pembuka tangki dan pembuka kap mesin. Pedal gas-nya juga bisa dilihat ini biasa aja. Kayak Toyota Toyota yang lain, pedal gas-nya masih dari atas... ...dan remnya standar ada di tengah dan ada footrest di sebelah kiri. Terus di bagian pintu ini juga mirip-mirip seperti di versi bensin nih. Jadi di atas ini plastik keras, di sini ada handle warna silver kayak Camry terbaru. Dan di bagian sini tuh ada pola door trim yang kayak diamond gitu ya, belah ketupat gini. Terus di sini ada pengaturan untuk spion, tadi sudah ada pelepatan elektrik dan ada auto folding-nya juga. Terus ada central lock, window lock, dan all auto power window. Di bagian bawah ada cup holder sama door pocket, sama ada speaker-nya juga. Tapi nggak ada lampu di pintu ya. Twitter-nya dia ada di ujung dashboard. Di sini ada indikator untuk SRS curtain airbag. Di sebelah kanan ada grab handle, seatbelt head adjuster ada di sini. Dan di sini ada sun visor dengan vanity mirror. Cuma sayangnya belum ada lampu dandan. Dan sama seperti yang versi bensin juga, di sini ada pola diamond gitu ya di plafon. Jadi sama kayak di versi bensin juga. Ya ini sentuhannya unik. Di sini juga ada lampu baca kiri-kanan masih halogen tapi nggak apa-apa. Nah untuk yang di hybrid ini sekarang dia udah nggak punya interior alarm sensor ya. Jadi kalau yang di bensin kemarin itu kan ada. Jadi fungsinya itu kalau misalnya kita lagi ngunci, dia itu kan ngedeteksi ada pergerakan di dalam. Kayak misalnya ada orang atau hewan peleraan. Nanti kalau misalnya kita ngunci terus dia mendeteksi ada pergerakan di interior, dia akan membunyikan alarm. Jadi di sini harusnya ada tombol untuk matiin ya. Untuk matiin fitur itu, contohnya pas lagi ngisi bensin, itu kan kadang kita ngunciin mobil tapi kita ninggalin penumpang di dalam. Nah untuk menghindari alarmnya bunyi, ini bisa dimatiin. Tapi di tipe hybrid ini sayangnya udah nggak ada. Oke lah, nggak begitu relevan juga. Dan di sini juga ada spion tengah yang masih manual dimming. Terus di sebelah kiri juga sama nih, sun visor-nya belum ada lampu. Dan di dashboard tengah, dia masih pake head unit yang sama seperti tipe bensin. Yaitu head unit versi tam yang double din wide. Di fiturnya ada radio dan USB, iPod, disk, Bluetooth, Aux, phone, dan mirror link. Terus di menu ada menu-menu kayak gini yang kelihatannya tuh kayak Android. Terus di sini ada Toyota Move, ada voice recognition juga. Di sebelah kiri sini ada input USB dan Aux. Terus di sebelah kiri ada jam digital. Di bawah sini ada ventilasi AC. Di tengahnya ada hazard. Dan di bawahnya ada pengaturan AC-nya. Dia sudah dual zone autoclimate control. Di sini ada untuk mengarahin AC-nya. Buat ke muka, ke kaki, segala macem. Dan di paling kanan sama paling kiri ini untuk ngatur temperaturnya. Dia sudah dual zone. Terus di sini untuk autoclimate. Defensor depan, defogger belakang. Off. Fanspeed-nya ada di sini. Terus di paling kiri ini untuk tombol eco, eco heater atau eco cool. Jadi AC-nya itu akan mengurangi kinerjanya supaya bensinnya lebih irit. Terus di sini untuk mode AC, sirkulasi udara, sama untuk mengaktifkan dual zone. Di bagian bawah, ini polos ya. Di sini ada tempat penyimpanan kayak tempat penyimpanan kecil gitu buat taruh HP. Di sini ada satu buah cup holder dan ini ada tuas transmisinya. Dia biasa transmisi metik pada umumnya. PRND dan B. B itu bukan B Channel ya. Dia itu brake regenerative. Jadi kalau misalnya kita masukin ke B, nanti dia akan mengurangi temaga mesin. Jadi kayak macam engine brake tapi dia pakai motor listrik ya. Jadi motor listriknya itu akan berputar berbalik arah jadi kayak mundur supaya kita bisa mengurangi laju dan membantu nge-charge si baterai. Dan kalau di CHR Hybrid ini dia udah nggak ada mode Tiptronic lagi ya. Kalau yang di bensin dia tetap ada. Dia ada mode Tiptronic CVT 7 Speed tapi di Hybrid ini udah nggak ada. Dan di sini ada tuas untuk mengaktifkan elektronik parking brake. Di sini ada tombol untuk stability control. Brake Hold dan EV Mode. Misalnya baterai nya lagi low jadi kita nggak bisa mengaktifkan EV Mode. Di sini ada cup holder. Dan di bagian sini tuh ada armrest yang di dalamnya ada tempat penyimpanan sama ada pall outlet. Di bagian sini juga ada gloss box yang udah soft opening. Dan kayaknya cukup sedikit aja untuk di bagian kabin depan. Untuk di bagian belakang, kabin belakang ini nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kayaknya kita nggak perlu bahas lagi. Dan udah pernah gue bahas juga di videonya si HRM bensin. Jadi yuk langsung kita lihat eksteriornya aja. Oke, yuk langsung kita lihat ke chrome mesinnya aja. Nah, ini dia. Dia pakai mesin 2ZR FXE. Jadi mesin yang sama seperti di Toyota Prius terbaru. Dan tenaga mesinnya ini sebetulnya berkurang dari versi NA ya. Kalau yang versi NA itu kan dia 141-an PS. Jadi sekitar 140 HP. Tapi kalau di mesin hybridnya ini, dia cuma 100 HP. Jadi berkurang cukup jauh. Tapi karena dia ada motor listrik, jadinya dia... Tenaganya ditambah sama motor listrik. Jadi totalnya 136 PS. Nggak sebanyak versi bensin, tapi cukup ini ya. Cukup banyak lah untuk SUV kecil seperti ini. Dan torsi total dari mesin bensin sama mesin listriknya itu 207 Nm. Jadi oke lah, masih cukup banyak. Dan langsung kita tutup aja. Nah, di bagian depan ini hampir nggak ada bedanya sama yang versi bensin. Kecuali di bagian emblemnya. Khas Toyota dia ada aksen biru-biru di emblem Toyotanya ya. Nah, perbedaan selanjutnya adalah di lampu. Jadi kalau yang di versi bensin itu kan dia pakai lampu yang... Sebetulnya kalau benar-benar jujur agak menyedihkan ya. Lampunya itu masih halogen. Terus senenya juga masih halogen. Pokoknya serba halogen. Tapi di sini dia sudah pakai headlamp projector LED. Dan sen LED yang running kayak di Lexus-Lexus terbaru. Di bagian bawah sini juga ada DRL. Cuma ini kalau di kamera agak flickering. Ya, dia karena rasio kameranya sama LED-nya agak beda. Jadinya dia agak kedip-kedip gitu ya kalau di kamera. Terus di bagian bawah dia tetap ada fog lamp halogen. Di bagian depan juga ada 4 titik sensor parkir. Di sini. Sama di bagian bumper ini kayak ada aksen lubang udara gitu ya Pak Teng. Ini mentok. Nah, untuk velgnya akhirnya dia pakai velg yang sama seperti di CHR versi global. Yaitu velg 17 inci yang dual tone. Dia pakai bahan Dunlop Enasave EC300 Plus. Dengan ukuran 215-60 R17. Dan berita bagusnya lagi adalah. Nggak cuma di tipe hybrid doang. Yang tipe bensin pun dia juga kedapatan velg yang 2 tone ini. Karena yang sebelumnya kan dia velgnya walaupun ukurannya sama. Tapi kan kelihatannya kayak nggak bagus gitu lah ya. Karena dia cuma single tone. Dan desainnya simple banget. Kalau yang di hybrid ini akhirnya dia pakai velg yang global. Terus di fender dia ada emblem hybrid. Di sini juga ada lampu scene di bagian setion. Dan di peluncuran CHR hybrid ini dia sekarang punya warna baru ya. Ini warna Radiant Green. Jadi kayak biru kehijauan. Dan warna ini cuma ada versi dual tone ya. Karena kalau di CHR kan ada warna yang single tone ada warna dual tone. Dan kalau yang Radiant Green ini dia cuma tersedia sebagai warna dual tone. Jadi nggak ada single tone. Jadi atapnya tetap warna hitam. Seperti warna merah dan warna birunya. Dan si HR juga bagusnya itu handle pintu belakangnya. Terintegrasi kayak di kulkas jaman dulu gitu. Dia bagus. Seamless gitu. Nggak kelihatan kayak handle kalau dari jauh. Dan di belakang ini ada wiper. Ada defogger juga. Dan ada high-mode stop lamp di bagian rush spoilernya yang sporty banget. Ini ada sampai ada lubang-lubangnya gini. Ada antena charpin juga. Dan selain lampu depan LED. Lampu belakangnya juga sekarang sudah LED. Di sini ada LED bar untuk lampu senja dan lampu rem. Dan di bagian sini itu ada lampu sennya ya. Terus di belakang ada emblem hybrid. Sekarang untuk yang kiri tetap sama. Emblem Toyota C-HR. Dan pastinya kalau hybrid logonya juga sama seperti yang di depan. Dia ada aksen birunya. Di belakang juga ada 4 sensor parkir ya. 1, 2, 3, dan 4. Di bagian cladding hitam ini. Dan kalau versi pump itu dia sudah ada rear fog lamp ya. Karena gue pernah review yang versi JDM. Yang versi importer umum dia nggak dapet rear fog lamp. Dan untuk bagasinya sama aja. Seperti yang di versi bensin. Mungkin kalau di bawahnya agak beda ya. Karena pastinya dia ada tempat untuk menaruh baterai. Dan sepertinya begitu. Karena ban serapnya dia pakai ban temporary. Jadinya dia lebih kecil. Nggak seperti ban utamanya. Ini juga udah dapet karpet. Di sebelah kiri ada lampu bagasi. Masih halogen. Tapi cukup lah. Di sebelah kiri sama sebelah kanan sini juga ada tempat penyimpanan. Dan dia juga sudah dapet partial shelf. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kayaknya cukup segitu dulu dari review Toyota C-HR Hybrid kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.